Jangan pernah kita berbangga diri atas amal ibadah kita Karena amal ibadah yang kita lakukan itu semata bukan kerja kita Melainkan pekerjaan Allah SWT Ilmu, Hayat, Kudrat, Iradat, Sama, Basar, Kalam Itu sifat Allah SWT Di Allah itu namanya sifat ma'ani Sifat Allah untuk memperlakukan makhluk itu namanya ma'anawiyah Hayat hidup kita Kudrat bergerak anggota tubuh kita Sama mendengar telinga kita Basar melihat mata kita Kalam berkata lidah kita Ilmu mengetahui kita Iradat berkehendak kita Hayat hidup kita Ilmu, Kudrat, Iradat, Sama, Basar, Kalam Basar tersebut Seandainya sudah tiba kepada kita Itu namanya ma'anawiyah Seandainya pulang kepada Allah Itu namanya ma'ani Jadi sifat Allah yang dua puluh tersebut Ada sifat nafsiyah Sifat salbiah Sifat ma'ani dan ma'anawiyah Apa makna sifat ma'anawiyah Sifat Allah untuk memperlakukan makhluknya Anan wak banggan amai badai wak banyak Apa yang kita banggalkan zikir kita banyak Ayang wak banggalkan sholat kita banyak Pai wak kasurau digarakkan kudaraik kita oleh Allah Anggota kita Kudaraik punya siya Punya Allah Tibu kita disurau pak dimu saji Sumayang nga wak Wak caliat sajadah basar Basar punya siya Basar tuh Sifat siya tuh Allah Kita dengarkan imam memecul fatiyah Sama tuh sama siapa Sama Allah Kita bacu bacaan-bacaan sholat Kalam tuh kalam siapa Kalam Tau kita dengan rukun syarat dalam sholat Itu tuh ilmu-ilmu siya Ilmu Ilmu Allah Kira-kira amai badai na kita Lakukan dari rumah Sampai surau mu saji Aduh nangkara jawa Aku minta lu saru go Gautan di rumah kilometer Jika menung' syarat Kita takui